Disini juga ada tentang edukasi kesehatan Hai, bertemu lagi dengan saya, Kedekrisma di channel Kedekrisma Scott Dan pada hari ini, di sesi review aplikasi seperti biasa Saya akan mereview aplikasi buatan anak Indonesia Dan kali ini, seperti sebelumnya, aplikasi yang akan saya review ini adalah aplikasi ciptaan anak bangsa Yaitu dari Bali, yaitu aplikasi ini bernama Karina Jadi sebelumnya, sebelum kita menyaksikan video ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share Karena pada hari ini saya akan mereview aplikasi Karina ini Jadi, sedikit tentang aplikasi Karina ini Jadi, aplikasi Karina ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh KNPI Dan ini khususnya dari Gianyar, seperti itu Dari Kabupaten Gianyar, yaitu Kabupaten tempat saya tinggal saat ini Nah, aplikasi Karina ini merupakan aplikasi informasi dan akses tentang COVID-19 di Kabupaten Gianyar Dan katanya di aplikasi ini, kita bisa mengkonsultasikan langsung dengan spesialis baru dan psikologis Untuk mengatasi permasalahan yang kita alami dalam wabah COVID-19 ini Dan bagaimana aplikasi ini? Dan aplikasi ini sudah tersedia di Google Play Store dengan nama Karina Oke, jadi sekarang saya akan coba review Jadi, ini sudah dibuka aplikasinya Oke, ini saya pakai kamera depannya Kamera HP lagi satu Jadi, saya tidak menggunakan screen recorder Oke, jadi ini sudah saya gunakan kamera HP Dan ini adalah halaman depan setelah kamu menginstall aplikasi Karina Dan sekarang kita akan login Oke Jadi, yang pertama kamu bisa login menggunakan email kamu Nah, di sini di pendaftaran ada nama lengkap sesuai KDP Dan nomor HP, email, dan alamat kamu Jadi, sekarang kita sudah selesai mendaftar Dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi Karina ini Dan di aplikasi Karina ini ada beberapa fasilitas Yaitu yang pertama adalah pemeriksaan mandiri Yang kedua adalah layaran call center Yang ketiga adalah risiko atau cek risiko diri Dan yang keempat adalah curhat online Yang kelima adalah cek zona Dan yang keenam itu adalah kelola profil saya Atau mengedit profil saya Oke, jadi di sini juga ada tentang edukasi kesehatan Tentang Karina Oke Sekarang kita akan coba layanan pemeriksaan diri Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Apakah Anda pernah melakukan kontak dengan pasien positif? Tidak Karena saya di rumah saja Apakah Anda pernah melakukan penyungan? Tidak Apakah Anda pernah melakukan penyungan ke luar negeri? 15 hari ini? Tidak Apakah Anda sedang mengalami? Tidak Saya masih sehat Oke, dan di sini bisa kita lihat ada hasilnya Kondisi Anda normal Jadi, kumisioner yang digunakan di sini Sepertinya kumisioner untuk deteksi dini pada UDP Seperti itu Nah, di sini ada telepon call center Kemudian di sini ada curhat Kita akan coba curhat Ternyata di sini Di halaman curhatnya itu Ada Di sini ada psikolog Psikolog terdaftar di sini ya Ini adalah penama psikolognya Jadi kita bisa curhat Curhat online merupakan fasilitas untuk mewadahi kebutuhan masyarakat sebagai tempat konsultasi Oke, wow Ternyata dia ke WA Oke Tidak boleh dilihat Tidak boleh dilihatin ya Oke, jadi kalau Masih ke aplikasi Jadi kalau mamanya Kita mengklik curhat online Jadi dia akan langsung terkonfirmasi atau dihubungkan ke WhatsApp Dan di sini ada aplikasi Jacksona Ternyata belum tersedia Mungkin ini akan diperbaiki Cerhat online Call center Satgas Kebupaten Ganyal Body Screening RSUD Ganyal Oke Menindah edukasi kesehatannya Sepertinya berupa gambar Picknya Oke Oke, sangat bermanfaat Oke Jadi Aplikasi Karina ini Sangat menarik Yang pertama untuk screening Dan di sini juga ada tanya dokter Ini ya Lupa saya kalian tahu tadi Screen recordnya Aduh lah ya Kamera lagi satu Sudah saya matikan Di sini kita bisa konfirmasi dengan beberapa dokter umum atau dokter spesialis paru di sini Oh ya, di sini ada dokter umum ya Tapi Peraturan Mankas yang sekarang sih Yang bisa menetapkan seseorang itu terkena corona itu adalah dokter spesialis paru Mungkin nanti bisa diperbarui di aplikasi ini Nah Kesimpulan dari aplikasi ini Jadi aplikasi Karina ini sebenarnya merupakan terobosan yang lumayan bermanfaat Dan mungkin sangat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan Bagi kamu yang mungkin kekurangan informasi Kamu yang merasa panik dan tidak tahu tentang apa itu COVID-19 Bagaimana dampaknya dan apa yang harus kita lakukan dikala wabah COVID-19 ini Dan aplikasi Karina dan terobosan dari anak KNPI ke Bupaten Giyanyal ini Sangat inovatif dan sangat keren Namun ada beberapa hal yang perlu mungkin diupdate atau ditambahkan fiturnya Seperti cek zona sekitar Ini belum ditambahkan fiturnya Karena fitur ini sangat penting Kenapa sangat penting? Kita dapat mengetahui bagaimana sih kondisi tempat tinggal kita Terutama saya yang tinggal di Giyanyal Apakah aman atau tidak Kita juga bisa update informasi yang valid dari pemerintah Sebagai mungkin bisa digunakan sebagai bahan riset Seperti itu Oke, jadi ini saja mungkin dari saya Jangan lupa klik subscribe, like, dan share Jika ada aplikasi yang ingin kamu saya request Ingin kamu untuk saya request Bisa kamu tulis di bilah komentar di bawah ini Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton!